Tendakwa penyuapan Jaksa dan dua jenderal polisi Joko Chandra difonis penjara 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Joko Chandra terbukti menyuap 3 pejabat negara dengan total 15,7 miliar rupiah. Fonis Joko Chandra dibacakan Ketua Majlis Hakim Muhammad Ghanis. Joko Chandra terbukti menyuap Jaksa Pinangki Sinamalasari sebanyak 500 ribu dolar Amerika Sunikat dan total 1 juta dolar yang dijanjikan. Selain itu Joko Chandra juga didakwa menyuap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bunaparte dan mantan Kakorwas PPNS Polri Brigjen Prasetyo Utomo untuk menghapus status daftar pencarian orang. Lalu Tommy Sumar di Joko Chandra memberikan uang 200 ribu dolar Amerika Serikat ke Napoleon dan 150 ribu dolar Amerika Serikat ke Prasetyo. Undang-Undang Pemberatasan mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Joko Sugiyarto Chandra tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam hal pembaringan beberapa perbuatan pada dakwaan alternatif ke-1 pertama dan dakwaan ke-2 alternatif ke-3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kita akan bergabung dengan Jurnalis Kompas TV Eri Sestera di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat petang Eri dengan fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Apakah Joko Chandra akan banding? Ya, selamat petang, rahmat Ibrahim dan juga saudara. Memang baru saja pihak dari Majelis Hakim ini membacakan usai, membacakan fonis ataupun putusan kepada terpidana Joko Chandra dengan hukuman yakni adalah 4 tahun dan juga 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Nah, fonis tersebut ini lebih tinggi 6 bulan jika dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya yakni pada 4 Maret 2021. Lalu kemudian berbicara mengenari banding sendiri tadi dalam persidangan baik itu kuasa hukum dari Joko Chandra maupun juga dari Jaksa Penuntut Umum kedua belah pihak ini masih memikirkan terlebih dahulu materi ataupun juga putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim maksud kami. Dan proses untuk mengajukan banding pun juga masih diberikan oleh Majelis Hakim kepada kuasa hukum dari Joko Chandra. Tapi, apabila kita melihat rentetan kasus dan juga rentetan hukuman-hukuman yang diberikan kepada Joko Chandra, ini maka kemungkinan besar banding ini juga akan disampaikan oleh kuasa hukum dari Joko Chandra. Kita bisa melihat dari beberapa kasus yang sebelumnya telah dijalani oleh Joko Chandra. Saat ini saja Joko Chandra sedang menjalani hukuman terkait dengan kasus Kesi Bang Bali selama 2 tahun, lalu kemudian usai dari menjalani hukuman selama 2 tahun itu, maka Joko Chandra akan menjalani hukuman dari sidang putusan pengadilan negeri Jakarta Timur terkait kasus surat jalan pasu selama 2 tahun 6 bulan. Lalu kemudian setelah Joko Chandra menjalani hukuman-hukuman tersebut, maka Joko Chandra baru akan menjalani hukuman yang pada hari ini diputuskan oleh pengadilan negeri tindak pidana korupsi Jakarta Pusat. Kalau melihat rentan-rentan hukum-hukum ataupun juga hukuman yang diberikan kepada Joko Chandra, maka kemungkinan besar pihak dari kuasa hukum akan mengajukan banding. Namun hal tersebut ini masih perlu untuk dikoordinasikan terlebih dahulu oleh tim kuasa hukum dari Joko Chandra, karena tadipun juga dalam persidangan tim kuasa hukum menyampaikan kepada majelis hakim untuk meminta waktu mempelajari putusan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam sidang putusan yang baru saja selesai di pengadilan negeri tindak pidana korupsi Jakarta Pusat. Ibrahim. Baik, terima kasih. Eri Sesaria melaporkan langsung dari pengadilan TV Kor Jakarta. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.